Hei 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 Aku mau nonton diriku sendiri deh Aku udah kemarin malam Enggak, ini di bu Tanding Pokemon Oh Premiere sekarang banget deh Pokemon Selek banget lah intinya kesempat Masa sih? Tuh, kayak mukanya jadi cirah banget gitu loh Kalau di aku enggak Mana nih Pokemon lagi like? Gue nanti sih match terakhir jadi masih lama Guys nanti Nanti kalian bantuin nonton Nonton Pokemon dong guys Terus komen nama gue guys Ya Pake WF gak Cici disini? Enggak Komen nama gue Terus kayak Gue gila jago banget bro gitu Ah jelek banget gak suka Dia tuh tukeran sih nih tukeran tukeran Kencara kecil deh emang Kencara kecil sih Kenapa sih gue Kok sama aja sih ini kamu Kayaknya HPmu deh Sini aku senterin Sini aku senterin Parah banget HPnya di roasting Sini aku senterin Gapain bagus Xiaomi Iya betul Nah emang HP bukan Xiaomi 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 Pake lampu aja Lampu Tuh, bagus gak? Tidak gue yang Enggak Jadi tenang banget juga Iya Iya jangan deh udah Udah deh Emang gak ditakdirkan Gua mau Gua mau memamerkan Sesuatu Jangan kita denger lagu aja ya Anak gue mana? Anak gue mana? Anak gue mana? Anak gue mana? K, B, B, T, A Jelek lagi Ini anak gue Anak gue Yang dari kemarin Sambil recording Gue gendong-gendong Kayak gini Apaan sih gak di ngatain Shobi Burik Aneh deh Apaan sih gak di ngatain Shobi Burik? Dibilang HP yang Hai Hai Lagi apa lagi Suruh Terus tadi abis PC Oh PC nya disini banget Iya Udah Udah Ya MJ ya Masa sih Kemarin emang gue cakep banget di konser Enggak guys Sumpah kemarin tuh Makeup gue bener-bener buluk banget Gara-gara tempatnya gelap Iya Terus gue ngerasa Makeup gue jelek banget Gue sedih woy Masih gak cukup Iya harus Emang gak cukup ada yang nama Jaclyn? Ada yang Jaclyn Ellie itu kan gimana sih Girl Sumpah lu Gue kaya dia masih Gue masih liat dia berkeliaran di Instagram gue Emang enggak? Iya tau Atau juga Ya sebenernya gue gak tau Ganti baju ya Iya Gua aja Gua aja gak tau ada G10 Pas gue liat di TV Lah anak siapa ini? Soalnya kayak waktu Mereka gak ada di backstage gitu loh Oke Bener-bener Bener-bener Jadi Jaclyn Ellie itu temennya temen gue Sumpah dunia ini sempit banget guys Jantok ya Jaclyn Ellie itu Jadi gue punya temen main game kan Dia tuh satu sekolah sama si Jaclyn Ellie ini Terus dia nanya Eh si ini masuk JKT ya Terus Terus aku bilang kan Waktu itu kan Gen 10 di cancel Aku bilang Enggak jadi Gitu Tapi aku follow-followan sama si Jaclyn Soalnya Aku bilang mereka udah punya Gen 10 Iya sama Aku juga Makanya aku kaget Siapa Jackie Cha? Aku aku Jackie Cha sama Jackie Kemarin perasaannya dapet setlist original Senen banget gak sih? Kayak Soalnya selama ini Gua denger Orang tuh gak kritik JKT sama coba Lagunya lirik translateannya aneh Terus kalo satu setlist lagu Lagu kita sendiri kan Gak ada alasan buat orang gak nonton teater dong Kayak Orang ini liriknya lagu Indonesia Bener-bener pure Dibikin liriknya Indonesia gitu Bukan lirik translatean Terus Bener-bener kayak Merasa honored Jadi member JKT Soalnya Biasanya Yang punya setlist sendiri tuh Yang Yang sister group di Jepang gak sih? Kayak SKI Apa? NMB ada NMB ada setlist sendiri gak sih? Gak jadi gitu Aku cekokin temen RF Sodi Sampai dia suka Nah mantep Gak jadi begini Masih rame gak sih? Di bawah rame kan di tempat backup Rame banget Emang dia mau showroom dimana? Ya tadi Tadinya tuh aku mau showroom disitu Ci Soalnya pada Iya sendiri Nah Mereka kan Disitu kan kayak banyak kejadian Gak jelas gitu kan Aku gak percaya Aku mau coba sendiri Tidak kok Aku kemarin sendiri gak ada apa-apa Emang Kak Jacqueline di GHBTR Gua aja gak tau GHBTR dimana GHBUM Nung gua tau Tadi gak fece sama aku Pasti kalian belum liat ini Belum liat poninya Baru dibentuk tadi Hehehehe Soalnya buat cek-cek kita harus Bersyukur Jess Dapet setlist Ori pas masih jadi member Bersyukur banget lah Iya Tapi cuma gak yang gak bersyukur Iya Kemarin ada yang DM gue Beberapa hari yang lalu Ada yang DM gue gini Pokoknya dia bilang Emang bener kamu mau graduate Itu kabar dari mana sih? Iya Maksudnya mereka Mungkin mereka kayak ngejudge Kayak Ci Ci udah Ini nih Maksudnya kan udah ketahuan Sukanya apa gitu Oh Ada yang suka gitu ya Kalo misalnya dia udah suka ini Terus kayak Dia udah fokus banget gitu Terus kayak Wah nanti ini nih Iya sih Tapi kayak Si Cenayang loh Kenapa ngomongnya tuh kayak Sembar Sembarang banget gitu Kayak Emang bener kamu mau graduate? Kagak woy Bener-bener udah Ini graduate kampus kan Graduate kuliah Iya bener Gue udah mau lulus kuliah Apaan sih kok avanya samaan Dan sama-sama lah Apa akunya cukup banget Aku punya aku Jadi disini sushi semua Kalo lapar tinggal dicompot Ya udah coba Coba kalian Kalo gitu ya udah Biar tetep Biar kompak semuanya Pake ava sushi Jadi jangan Siapa Kalo Kalo gue Digituin kayak Masih mending gitu Kalo Kalo lu gituin anak orang Bisa aja dia Tadinya masih semangat di jacket Jadi gak semangat Gara-gara Di fitnah mau graduate Itu jangan mematahkan semangat orang Kayak gitu woy Eh kok gak ada barongsai kemarin Gimana nih Jesse? Gak ada Itu yang pake baju merah Oh iya Itu kan darah Itu kan darah Shina itu Barongsai Padahal kita udah kasih sneak peek ya Barongsai Gak percaya Ih apaan sih diganti avanya Eh jangan ganti dong Yang di podium Tolong avanya sushi semua Biar tinggal dicomot sama Jesse Hahaha Ya bener sih Gue emang ada rencana mau kuliah Mau lulus kuliah mau S2 Tapi Apakah S2 berarti gue graduate dari jadi member? Kan S2 bisa Pertama bisa kapan aja Kalaupun gue S2 langsung Abis S1 Gue tetep bisa sambil jadi member Gitu Jadi what's your point? Bro Tapi gapapa sih Kalo lo mau berasumsi Ayo tebak-tebakan Kapan gue graduate Dia sedar rencana penampilan baru gak bisa Maksudnya apa sih Ci? Coba Ci baca deh Rambut yang baru tuh kayak kamu rambut baru Gitu Atau mau Atau mau eyelash extension mungkin Gak boleh Jacketnya gak boleh eyelash extension Soalnya masih graduate ya Waktu show graduation gak sih? Bener S2 gak mau di US Kan kalaupun gue S2 di kampus US Gue bisa online Bisa take online course loh Kalaupun gue misalnya mau di Gue emang udah liat-liat Di Apa? Kemarin namanya NYU Tapi di NYU NYU Tapi di NYU bisa online Iya maaf deh Ci Jangan bahas grade Ci Sensitive Ci katanya Ada yang masih Ada yang masih Masih sedih Maaf ya Maaf ya Paya S2 di US Soalnya ada Lele Gue bahkan mau S2 di US Sebelum gue tau Lele Gue bahkan tau Lele Bukan dari Youtube media loh Gue bahkan gak tau dia Youtuber sebelumnya Saat gue tau dia Depok baru duka nih Semuanya orang Lucu banget dia membangga-banggakan Depok Dari kemarin Depok Lu tau gak Spiderman itu dari Depok? Kalian semua harus tau Spiderman yang mana? Spiderman di universe kita itu dari Depok Hmm Lihat Wk-wk aja loh Wk-wk aja Gue emang gak pernah cerita Apa kalian Bagaimana gue Bisa Ngefans sama Lele Awalnya Kayaknya gue udah pernah cerita deh Katanya di Depok Spiderman yang potika belis tuh Hmm Hehehe Ini dia Hehehe 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 Gak suka denginya apasih Hehehe Pisang nih goreng Hehehe 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 Aku tadi bas makan Rasanya aneh banget Hehehe Hehehe Emang aneh Gak suka You don't like banana Enggak aneh sih Tapi akunya enggak suka Tapi aku suka pisang Tapi You don't like fried banana No Tapi aku sukanya yang pipis Pipis-pipis Oh sale Hmm Udah ya Ini Yang Komentar yang membuat aku emosi Enggak akan aku bacak ya Ada yang bilang Udah mandi terus Udah ya Gue sirip Jangan sampe gue sirip pisang goreng Hehehe Gue kesel nangis Hehehe Jangan gitu ya Jangan gitu Jesse udah capek Kasian ya Came banget ya Tuhan Kasian nanti dia nangis Arigato Riosang Discolide-nya Tadi kita fece seru banget ya Riosang ya Riosang komen dong Riosang Fece seru banget gue denger lagi Hehehe Eh iya kan tadi aku lagi fece ya Terus Jessling denger Terus tiba-tiba gue masuk dari pintu Hehehe Gue dari keluar udah teriak Eh i'm gonna go get my girlfriend Hi girlfriend Itu ngomot banget sumpah Dia bilang Kok lo bisa-bisa showroom gak Terus gue Lagi fece ci Iya terus gue Oh Ampun Ci ci Dih ngomong Kok showroom gak ngajak-ngajak Tepatnya lagi fece Aduh pusing Padahal Dari luar kan aku lagi ngobrol sama Misalnya sama Catherine kan Terus aku bilang Ntar ya i'm gonna go get my girlfriend Girlfriend Terus pas masuk Hi girlfriend Dia lagi ngomong sendiri Girlfriend Girlfriend Nih, kenalin GFC Itu minuman kita udah nyampe ci Aku juga mau ngambil makanan Oh yaudah Kita tinggal bareng-bareng gak sih Jangan dong Yaudah kita switchnya pengambil Tiga kali ya Tidak dulu Tidak dulu aku Mau berdua Berdua aja gak sih Ini yang ditinggalin gue aja sih Udah sebentar ya Biar ompek ya Sabar ya Kalo ada yang aneh-aneh bilang ya Nih Nih lo ditemenin sama ini Nih lo ditemenin sama ini Udah gak burl dah Kok lo letoy sih bro Ya semangat dong bro Nah gitu loh Udah 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 Ngobrol dulu ya Baranya udah pake bopetnya 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 Datu Nih lo selamat menikmati itu tadi kedip katanya dikit lagi ngomong sama Candi Ci dingin banget Ci mati nasinya dikit yaudah mati nasinya ya dingin banget bonekanya salto don't talk to my baby like that ini yang berdek aku mau kecil Ci ada toppingnya gak? ini ada leci nya deh ada leci nya sayang banget mati lampu gimana? nanti kita liat aja reuploadnya ini katanya aku mati emang gak? aku mati takut banget guys tolong nonton showroom aku sekarang emang dia aku mati ya Ji pernah dengerin setlist Moku, Geek, Kisha gak pernah pernah tapi aku gak gitu suka tapi pernah emang dia like katanya kamu selamat menikmati 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 si masih main boneka masih main boneka maaf ya maaf lupa udah tua ya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belum diperiksa sih, cuma nanti mau The only traveler Bisa jalan sih, cuma sakit Pas endingnya Rhapsody siapa yang jatoh? Endingnya Rhapsody siapa? Guru-guru gitu Sakitnya kayak Kalau semalam sih parah, kayak Didiemin aja dia kayak nyut-nyut gitu Kayak ngilu-ngilu Iya, gue sekeluarin emak, gue langsung suruh Udah diurut aja, gue gak mau kan Soalnya pertama, katanya emang Jangan diurut, terus yang kedua gue takut Tidak diurut Cema love song blocking nomor 1 Chishani Ci Aku kayak kepikirannya tau Ci Kayak semua hal yang random Kayak apa sih, yang lagu-lagu itu kayak semuanya di setting loh Ci Ya memanglah Maksudnya, tapi kayak How can we not notice it gitu loh Tentang apa yang terjadi Enggak Aku mah udah nebak-nebak sama yang lain Enggak Aku udah nebak Sirkus Enggak, kalau itu kan udah Aku udah nebak setlist baru Cisi yang Cisi Anika Jina Udah Udah nebak Kamu gak nembakan emang Soalnya mereka di lagu Newship ada, di lagu Tsukimonoyo ada Kira mau kekurangan emang aja Kenapa harus mereka berdua Soalnya mereka bagus Dabu Kan ada Cigre juga bagus Ada Kafeini juga bagus Biasanya juga yang double-double tuh biasanya Marsha Indah gitu gitu Juga double-double Aku kemarin konser Aku pake You have to take a look at my nails Nails To the night We might Kenapa Kak Jinan cocok jadi wakap Karena dia orang yang down to earth Apa adanya fleksibel Kaya Disuruh apa Dikerjain gitu sama dia Bisa Terus dia juga Orangnya gak awkward ya Bisa masuk ke semua orang Kaya bisa deket Iya bener Feksibel Feksibel maksudnya bisa kayak Cape lah, cape banget lah Iya bener juga sih Bener bener Tau gak teater mau direnovasi Gatau Terus kajinan profesional sih orangnya Juga belum diminum sih Ci Kenapa sih lu insecure Aku tuh ada makanan ini Pedas, makanya aku beli ini Makan dong Lu mau gue makan sekarang Iya Ternyata aku tinggal lagi pas aku makan Iya 4 menit lagi aku harus dahan Sembel deh Jadi gak usah Jangan Enggak 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 Hampir semua member kaya gitu sih Cuman Butuh member yang Udah tau jaketi kaya gimana Udah lama Terus kajinan kan juga udah ngelewatin Jadi fresh pitch loh Ngelewatin semua saya at least kan Jadi mungkin dia bisa mengkonsol Enggak Yang paling Tau gak sih yang waktu Kak Gaby Kan Kan mau ke Jiwarudes Aku sampe yang Z Z kayak Ah Kak Gaby graduated Kayak Aku masih positif Enggak Z ini bridging buat ke Jiwarudes Gitu Aku gitu Kan emang Kan kak Ke Jiwarudes itu ada bridgingnya gitu kan Dari pilihan lagunya aja gue udah tau Jiwarudes ini ada yang gak beres nih Kata gue Dari awal kita latihan Itu kan lagu graduationnya Iya iya Coba Yang di Ekebi Gatulah Ci Pusing banget lah Ci Sashi Cape banget Dari pilihan lagunya aja aku udah kayak Eh Ape ini Jiwarudes Gak gitu sih konsepnya Aku masih Belum Aku masih Masih memproses tau Ci Taba Like everything happen gitu Terima kasih aja sis pita Pembuatan kuat dalam hidupku Udah Aku udah feeling tau Karena Jiwarudes itu lagu Lagu perpisahan Jess Itu lagu Lagu orang graduate Aku juga udah kepikiran sebenernya Tapi Ya tetep aja sedih gitu Terus mana liriknya sedih banget tuh ya liriknya Nangis Pengumuman yang paling membagongkan Sharelist original sih Gua kaget Sama itu Sama Lagu Single original JKT Wah itu sih gua Itu SSK bukan Ci Gak tau Kan gak dikasih tau Tapi harusnya SSK Gak enak Mau cobain dong Hmm Gak enak Pengumuman single ori sih Gua kayak Kalo itu SSK ya Gak enak Capek banget sih Si Setlist ori overture nya Diganti Indonesia Gak gitu sih Gak enak Tapi kalo misalnya Setlist original ada Ada ini gak? Overture nya Ada dong Itu kan Kan maksudnya Setlist original tuh Lagunya doang yang original Kalo overture kan yang emang Gak enak Overture nya mau diganti juga Jadi original gitu kan Gak enak Overture kita itu udah punya kita Kan tiap grup tuh beda-beda gak sih AKB juga beda kan overture nya Tau nih orang udah ngomong Jess Le Maugrad Jess Le Maugrad aja Orang gua semangat SSK Gak tau aja kan lu Yang gitulah Wah udah ada yang made reservation Iya aku juga gitu Emang 30 menit sebelumnya Aku tau deh siapa yang ikut Cikica Si aku lupa cara main Cikica gimana Cik Aku juga lupa Tadi awkward banget Jess Aku aja dipencetin Tapi awalnya disuruh sendiri Tapi pas sendiri tuh waktunya Kelewatan Jess Aku takut banget Ci Kamu bisa tolong aja kan Tolong pencetin dong gitu Aku juga cikica Cikica cuma sekali doang Gak dua kali yang pertama Banget sama yang teater Tapi cuma sekali yang teater Aku biasanya dipencetin Soalnya Aku tidak mandiri Ini bohong banget Maaf gak Cikica dulu Padahal tadi Alif just made a reservation Aneh banget dah Ujan gitu lu Alif lu Suka bohongin Udah ini belum Eh belum ini ya Belum ini ya Belum PC ya Ci Sama dia? Iya Belum Alif Gua tuh inget Gua tuh inget Tapi udah atau belum ya Soalnya dia ngenalin diri di DM ya Oh tapi kalo PCnya belum Gak inget Ya belum ya Belum ya Tapi Cici minggu Apa namanya Oh nanti labu tuh katanya Iya Kan gua bilang Lu kalo mau kenalan sama gua Siapin duit 15T Udah ada belum Udah mau PC aja Tuh kata Iya Ci bener banget Saran Aku juga sering-sering baca DM Alif Ci Kenapa emang? Tuh kata temennya juga kayak gitu Emang kenapa dia? Gua saran yang Aneh Ci Masa aneh sih Lucu woy dia Iya lucu Tapi Tapi bagus Bagus Ih seneng kan lu juga yang lucu Gak usah senyum-senyum Liv di ujung sana Tau gue A, B, C, D Itu Ci Dia yang ini Yang waktu itu bikinin itu Yang tipsal ke DJ itu Oh iya Oh Ih otak lu random sih kalo kata gua Kan Kamu tau gak siapa itu Composer musicnya Yang bikin lagu NCT Iya Tau tadi aku juga Aku tadi kan aku perasaan Aku diskografnya terus Iya Bagus ya itu Kaget banget Oh iya turni Ya gua lagi turnamen guys Cik Gety nabung tau Nabung lah Iya Itu internasional loh Keren banget Cik Gety Tapi At least this time I wanna put up a fight tau gak sih Kalo dulu kan aku bener-bener Iya dulu Gak berusaha Tadi juga ditanya Kamu abis gak Terus Kali ini sih gua abis ya Kali ini gua bener-bener mau Sekarang juga kan kita masih baru ya Iya Udah kakak-kakaknya dulu lah gitu Sekarang udah tinggal Ini seru sih Ini tapping Live katanya Cuman ini kita gak bisa Kan kita gak bisa kan kita konser Harus itu dari kemarin Jess Acaranya tuh tanggal segini Oh ini yang main bareng Ini Cici ya Nah ini kajinan Aku nanti match terakhir Tau gak sih Disini aku seneng banget Aku ketemu Aku ketemu kaciku guys Iya Terus Aku punya washi di gen 1 sama gen 2 by the way Gen 1 tuh Awal aku suka jagetnya aku suka Sinti Gula Tapi Yang pertama aku follow di sosmed tuh Kak Gabi Aku tuh masih cari-cari washi gitu Waktu itu Kayak Aku suka sih Sinti Gula Tapi aku tuh gak terlalu suka Member yang udah terkenal di luar Tau gak sih Kayak dulu kan Kak Nabilah terkenal Dulu tuh yang terkenal Cigul, Nabilah Sama Kak Melody Terus aku pikir kayak Ih main stream banget ya Ya aku pengen liat member yang lain deh Aku kalo cari bias di kpop juga kayak gitu Iya kan Aku merasa kayak Aku bisa ngebayangin Aku bisa ngerasain gimana Rasa jadi Jadi yang underrated kan Iya aku tau banget Aku tau banget Kayak gitu Jadi kayak Cici tau Luna gak sih? Tau, tau Kamu nyari bias di Luna Kamu biasnya siapa? Tapi aku gak tau kalo Olivia ya kan Aku gak tau dia underrated Tapi Aku jarang gitu Namuin orang yang suka dia Tapi bukan karena Bukan cuma kasian doang Tapi emang dia bagus Iya bener bener Dan menurut aku kayak Dia tuh emang pantas Buat set terkenal Yang temennya yang lebih terkenal Yang terkenal juga gitu loh Iya kan? Kayak Aku liat di sosmed tuh Eh ini orangnya menarik gitu loh Terus menurut aku juga Pas itu ya Saat aku liat foto Kak Gaby Jadi Itu ngerasa kayak Oh gila ini cantik banget Kenapa gak Kenapa gak keluar kayak yang lain Maksudnya Gak Gak sampai keluar gitu Terkenalkan Kalo aku opsinya nih JGT ada Ada 2 Gen 2 Sama gen 3 Ciupi Oh iya Iya Kan sebelum cafe nih aku suka dengan sama Ciupi Nggak Nggak Dulu tuh Hah Dulu tuh Castella juga terkenal Dulu Cigul terkenal karena apa ya Karena lucu woi Karena kawaii Kayak Apa namanya Bukan loli sih Kalo loli kan ada Ciupi ya Dia tuh lucu Terus dia tuh suka kuncir ke Chowak Tau gak sih Yang 2 Gue pengen banget Dikuncir kayak gitu Sumpah dulu Ya gitu deh Jadi aku Disitu aku menemukan Kak Gaby Iya Osi aku dulu Ciupi sekarang Cafe ini Kan Fanny Nyata aja aku yang punya Sam Fanny Delity Sekarang Tau gak sih Cik Yang tinggal Itu tinggal di tanda tangan Udah officially Ke aku Iya Gen 2 Osi aku Cafe Di depan Kak Thank you diskolitenya Ya aku ngerasa Kak Fanta itu I don't know why Tapi Dia kan emang blockingnya di depan kan Iya Tapi Pas tim J ya Iya Tapi gak tau kenapa She's not fan favorite gitu loh Emang iya Iya Aku ngerasanya kayak Malah waktu aku nonton tim J dulu Aku kira ke Kak Fanta yang one of like One of the news Oh iya emang iya Enggak tau Dia tuh cantik banget bagus Iya 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 kan Aku juga ngerasanya gitu Kayak Emang enggak Ci Dia Ini kurang apa sih Aku gak tau kenapa orang-orang tuh gak Gak suka gitu loh Ola kan juga suka sama kapan Iya Makanya kebetulan aku masih punya foto barengkah Makanya yang masih Yang kita masih Iya iya Kita dulu masih Cia yang tadi abis face langsung ngaca Jadi tadi ada orang face sama aku Ci Si David Terus kayak Aku merasa mukanya tuh kayak bahagia banget Terus aku bilang Ih mukanya bahagia banget Terus abis meti langsung ngaca I never know how does it feel like to be a fan favorite Mau kabarin Kak Indah tuh Ganti baju Ganti baju Ganti baju Gua kan udah pernah kuncir kecowa Itu 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 comfort hairstyle to academy Ci Iya Kunci kecowa Ya gak sih Dulu aku suka Waktu itu aku pernah kuncir kecowa Kapan ya aku lupa deh Udah lama enggak sih tapi Eh ngapain telepon Tau gak sih guys aku mau Ini deh Mau Mau cerita Jadi kan Jadi kan kita kan di JKT kan punya group ya Group Yang ada staffnya ada membernya Iya Aku waktu itu mau buka notes kan Kalo di notes line kita tuh banyak blocking Banyak video kan Nah aku tuh mau liat Mau liat video Jadi mau buka notes Tapi aku mau kepencet line Eh mau kepencet line Mau kepencet line Mau kepencet group call Itu aneh banget Kayak bayangin itu kan Kaya group itu kayak Formal Formal that stuff gitu kan Ada membernya juga Tapi Terus aku kepencet call Terus kayak Masih orangnya kayak Ngapain sih ngecall di line Ayo 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 Udah lama gak kuncir ke cowok Iya Udah bukan style aku lagi Aku ngerasanya tau gak sih Iya Bener Aku juga Aku juga udah jarang Kak Hilmi maaf banget ya Tadi gak Tadi Jadi cekicanya Jadinya telat Padahal udah request daya Tapi aku tetep Aku tetep penuhin kok Semoga Jangan sedia kak Kenapa Love you Kenapa Jadi tau banget masuknya Siapa Cici Enggak Kak Hilmi Pas cekica Ngambut pake baju putih Nanti cekici pake baju merah yang kemarin kan Pake baju merah cekicanya Pake baju baru Pakai baju Pakai baju Eh enggak Pakai baju putih Pakai baju merah Eh agar banget Pakai baju merah Bajunya baru Gitu mustinya Iya baju bareng say Jadi kenapa cewek kukunya suka panjang Engga semuanya suka panjang Kukuku panjang I prefer like Sedang Soalnya kalo panjang tuh susah juga Kayak Aku inget banget Waktu kuku-kuku panjang Pas lagi quick change Mau Tater apa gitu Terus kayak nyangkut gitu Ci Di kan ada talinya Yang itu loh Yang kayak Tali 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 jemurnya gitu Nyangkut disitu Aku gak suka panjang Eh aku gak suka kuku pendek Soalnya Kalo aku Ini keyboard Gak aneh rasanya Kayak gak ngegrip gitu Sorry to disappoint you Tapi kita pake baju merah Sedih banget Liv Kayak emang takdir Lo kayak Ngerti deh Dia si Alif udah nyiapin konsep Ci Buat Kira-kira GWS dah Liv Kan Udah dibilangin GWS Ini lucu lagi cuy Ini Jesslyn atau Lynn Gen 10 Udah Ci Udah Ci Tahan gue Udah Udah dibilang Ci Yang bikin emosi gak usah dibaca Ci Iya 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 banget Ini kita lagi Lagi rawan Lagi rawan Lagi rawan nih Tadi ada yang namanya James video call Iya Iya Dia bilang gini Ci Aku kan bilang Kak James kalo kapan-kapan mau video call lagi Video call aja ya Terus Kata dia Mau sih tapi takut digantung sama yang ngona Terus aku bilang Gapapa She loves me that much Kayaknya kalo sama aku gak apa-apa Tapi beneran gak Beneran gak apa-apa gak Kan You see it by yourself Dude This girl my girlfriend Not gonna be mad Yes We're sharing the Same Things Gak mau tiktoknya lagunya Eh udah bikin loh Liat tiktoknya dong Kamu bikin tiktok malen Enggak disini tadi barusan Oh iya Aku langsung pos Ini Aif yang C-cercer Oh iya Tidak guna Kenan mau cek-ica dulu bro Yuk kita main sama boneka ini ya Nama asli Apa ini ya Dwi aja Dwi jav Dwi jav Dwi jav Panggilnya apa Udah panggil kacikan aja deh Tapi yang penting aku udah tuh Duyijaf, Duyijaf Duyijaf, Duyijaf Kenapa sih Cik, maaf ya Maaf ya guys, maaf kalo aneh Maaf kalo aneh Gue suka banget kata-kata itu Soalnya kayaknya setiap gue melakukan apapun Gue harus ngomong itu dulu Berobat, Cik Cik, kesel gak sih sama misalnya gini Kayak, you literally do nothing Tapi ada orang yang kayak gini Apa namanya I enak banget Misalnya lagi I enak banget foto sama Jessie gitu kan Terus, tiba-tiba orang yang Apa, orang yang Gak ada Cik, gak jadi Cik Aku bingung cara ngomongnya gimana atau aku salah Gak ada Cik Okay You can talk to me in private Aku bingung cara ngomong yang bener gimana It's okay Nanti kalo salah ntar jadi kesalahpahaman Si gak jadi Emang dari tadi kan aku gak mau sama lagi Vece ya Iya Gak jadi gue dengar Tapi aku tuh merasa kayak Ah gak jadi deh gitu Gue inget banget nih Kemaren inget yang kamu screenshotin ke aku Tau gak sih Yang aku follow Ah Mana ya gue ngagret Didoain buat gue public kan Doain aja dulu gue di fallback Iya Di fallback aja udah Kayak gue syukuran Gue Traktirin nih Yiyu beli minum beli minum Jadi ditunggu ya guys Nanti kalo gue udah di fallback gue kabarin disini Oke Itu pun kalo 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 dia akan pernah fallback gue Kalo gak akan pernah kan Yaudah gak jadi Traktirannya Jadi mending lu bantuin kuat Biar dia fallback kuat Ini yang Instagram ini gak denger ya Iya This is a call for help Your Oshin is help I need help Jangan di spill Jangan di spill Maksudnya jangan obvious gitu loh Lu tau gak sih kalo ada Group of friends yang kayak Eh gue lagi suka sama ini Terus temen-temennya bantuin Tapi bantuinnya tuh jangan yang obvious gitu loh Iya iya Ya lu Ya lu ngerti lah Langsung bukan Nggak dimention juga ya orangnya Iya iya Nggak langsung dimention Eh ini ada Orang stress ngefans sama lu Kan jangan ya malu Tuh gua Soft selling nah itu itu Nih This guy understood the assignment Aku udah mau Aku udah dan sekarang ya Yaudah yuk turun Aku mau sambil gendong Si kecil dia bun Nih si kecil nih Gua gendong nih Nomor tiga belas Oke nomor tiga belas ya Nomor tiga belas ada Riosang Nomor belas ada Kak Adri Nomor tiga belas ada Kak Dialektika Sarannya Iya oke Kasih yang harus ya kak Nomor sepuluh ada Kak Wahyu Nomor sepuluh ada Kak Iqbal Nomor delapan ada Kak Adri Ada Kak Adri Ini emang apa deh Ada Gua bacanya naging dulu Ih nomor satu Kak Rosanya Satu mbe nama Lu ke Tempo PHEN sih lu Nomor dua ada Kak Zella Ada Akamal Ada Kak Erik ada Nagini Ada Kak Nuril Ada Dilbudil Ada Kak Sofyan Ada Kak Pepi Ada Kak Yan Ada Mas Agik Ada Kak Budianto Ada Rap Rap Dan ada Kak Telan Kak Thailand my enemy Parah banget And Jessy's enemy We're both your enemy Bye Bye Tungguan absen Eh gue absen terus ye Maaf kalo aneh